BAB 105 Kemampuan Penggabungan Roh, Melayang Salju Kelompok Akademis Rek secara alami tidak tahu apa yang dimaksudkan orang ini, tetapi bagaimana mungkin mengulangi kata-kata yang sama setiap hari membangkitkan kecurigaan mereka. Sebenarnya, tujuan Feng Xiaotian cukup sederhana. Mereka belum pernah bertemu Akademis Rek di kualifikasi, oleh karena itu yang paling ingin dia lihat adalah Akademis Rek kalah sekali saja. Hanya jika semua orang memasuki final, mereka akan memiliki kesempatan untuk bertarung. Ini adalah kesempatan langka untuk merayu Huo Hu. Dia tidak akan menyerah selama masih ada harapan. Feng Xiaotian juga menjadi relatif akrab dengan Akademis Rek selama beberapa hari ini. Adik Xiaowu, jangan seperti itu. Kakak baru saja datang untuk menghiburmu. Xiaowu mendengus tidak senang, siapa adik perempuanmu, jangan berusaha menjadi teman. Tang San menepuk bahu Xiaowu. Berjalan di depan Feng Xiaotian, dia berkata sambil tersenyum. Kami akan melakukan yang terbaik. Jika senior Feng berharap kami bisa bertemu di final, maka jangan kalah di kompetisi selanjutnya. Seperti itu, kami pasti akan bertemu satu sama lain. Meskipun Feng Xiaotian masih tersenyum, jejak cahaya melintas di sudut matanya, ditangkap dengan sempurna oleh penglihatan Tang San yang luar biasa. Karena kamu banyak bicara, apakah tujuan Akademis Rekmu adalah kejuaraan? Tang San membalas, jangan bilang itu bukan untuk Akademi Godwinmu. Melawan harapan semua orang, Feng Xiaotian benar-benar menggelengkan kepalanya, mengatakan, tentu saja tidak. Kami tidak pernah berharap untuk menjadi juara. Tidak ada yang bisa mengalahkan orang-orang aneh di Spirit Hall itu. Hati Dai Mubai berkedut. Karena mereka tidak memiliki informasi apapun tentang tim pesaing Spirit Hall, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah perwakilan Spirit Hall itu sangat kuat. Feng Xiaotian menyeringai, berkata, saya juga tidak tahu secara spesifik. Bagaimanapun, agar kita bertemu, pertama-tama berdoa agar Anda tidak bertemu mereka. Pertandingan dimulai, saya akan pergi dulu. Menonton Feng Xiaotian dengan cepat pergi kembali, mata jahat Dai Mubai mengungkapkan kilau yang agak aneh. Feng Xiaotian ini pasti tahu sesuatu, tapi dia tidak berbicara. Tang San bergumam pada dirinya sendiri, Akademi Godwin sudah sangat kuat. Dalam kompetisi ini, selain tidak bertemu kita, mereka bahkan mengalahkan Akademi Tunder Club peringkat pertama. Jika tidak sekali saja dikalahkan oleh Akademi Blazing peringkat keempat, rekor Akademi Godwin akan menjadi menang langsung. Bahkan jika ini tidak membuktikan bahwa mereka yang terkuat di kompetisi, mereka pasti lebih sulit untuk ditangani daripada Akademi Berkobar dan Akademi Lapis Bajah Gajah. Tim yang kuat seperti itu tiba-tiba tidak memiliki keyakinan untuk mengalahkan Spirit Hall, tim perwakilan. Sepertinya lawan yang akan kita hadapi di final akan agak sulit dihadapi. Keduanya tampak berhadap-hadapan, wajah mereka agak serius. Jika itu dalam kompetisi antara rekan-rekan mereka, 7 Iblis Shrek tidak akan takut akan tantangan siapapun. Tetapi batas usia atas untuk turnamen elit Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental ini adalah 25. Meskipun bakat itu langka, itu sama sekali tidak berarti tidak ada. Tempat macam apa itu Spirit Hall? Itu adalah tanah suci semua Spirit Masters. Bagaimana mungkin orang-orang dalam tim yang mewakili Spirit Hall kurang kuat? Sementara kelompok Akademi Shrek merenungkan kekuatan lawan masa depan, tidak jauh dari mereka ada sekelompok wanita muda yang memperhatikan mereka dengan penuh perhatian. Kakak perempuan tertua, lihat? Dai Mubai dari Akademi Shrek sangat bergaya. Aku mendengar julukannya adalah harimau putih mata jahat. Matanya memiliki pupil ganda. Pembicaranya adalah seorang wanita muda dengan wajah telur angsa. Dia muncul sekitar 20, bertubuh mungil, dengan rambut hijau tua pendek yang tampak sangat bersemangat. Wanita-wanita ini semuanya mengenakan seragam biru, tepatnya lawan yang akan dihadapi Akademi Shrek, Akademi Skywater. Lima Akademi Elemental yang hebat semuanya memiliki persyaratan khusus mereka sendiri untuk menerima siswa baru. Untuk kriteria Akademi Lapis Baja Gajah, pertama adalah berat badan harus melebihi 300 jin, sedangkan yang berikutnya adalah persyaratan untuk roh. Empat Akademi unsur lainnya terutama memiliki kriteria yang berkaitan dengan sifat roh. Siswa yang mendaftar di Akademi Blasing harus memiliki roh dengan atribut api, dan untuk Akademi Skywater yang secara alami memiliki atribut air. Di antara lima Akademi Elemen Besar, persyaratan ujian Akademi Skywater adalah yang paling kejam, karena selain memiliki roh atribut air, mereka masih memiliki beberapa persyaratan tambahan. Pertama, mereka hanya menerima siswa perempuan. Kedua, non-kecantikan tidak diterima, tapi mereka juga punya sisi manusiawi. Di antara lima Akademi Elemen Besar, Akademi Skywater adalah satu-satunya yang menerima orang biasa. Dalam hal ini mereka sama dengan Akademi Shrek. Akibatnya, tidak hanya anggota tim Akademi Skywater yang semuanya siswa perempuan, tetapi masing-masing dan semuanya cantik. Wanita muda berambut hijau tua pendek yang berbicara itu tampak sebagai yang termuda dari tujuh anggota, wajahnya masih agak kekanak-kanakan. Gadis ketujuh, kapan kamu menjadi begitu berbintang? Jika ini terus berlanjut, bukankah kamu akan melempar korek api nanti? Sebuah telur angsa berwajah wanita muda berambut merah menggoda. Baiklah, jangan berisik. Pertandingan akan segera dimulai, Akademi Shrek sangat sulit untuk dihadapi. Dari awal kualifikasi, mereka sebenarnya tidak kalah satu pertandingan pun. Bukan kebetulan baik Akademi Blazing dan Akademi Lapis Bajah Gajah kalah dari mereka satu demi satu. Menang atas mereka tidak akan mudah. Bahkan jika kita sudah jelas, jika kita kalah dari mereka hari ini, mereka akan memiliki keuntungan psikologis atas kita di final. Oleh karena itu, di pertandingan hari ini, semua orang harus keluar semua. Dibandingkan dengan dua gadis sebelumnya, suara gadis ini jauh lebih tenang. Di antara tujuh anggota Akademi Skywater yang bersaing, dia benar-benar bukan yang tertua, dan bahkan mungkin yang termuda, karena dia tampaknya belum mencapai 20. Tetapi ketika dia berbicara, enam gadis lainnya jelas sangat memoderasi ekspresi mereka, dan bahkan memandangnya dengan agak hormat. Tinggi wanita ini sekitar 1 meter 65 atau lebih, sosoknya sangat proporsional, tidak terlalu besar atau mungil. Sebuah kepala rambut panjang biru laut tersebar di punggungnya, dan wajahnya dihiasi dengan fitur indah. Pada pandangan pertama, dia mungkin tidak tampak begitu luar biasa, tetapi jika dilihat lebih dekat, seseorang dapat terus-menerus menemukan kecantikannya. Sebuah keindahan seperti bulan terbit. Dia adalah kapten tim Akademi Skywater, dan juga kakak tertua tim, Sui Bing Er. Anggota tim Akademi Skywater tidak diberi peringkat berdasarkan usia mereka, tetapi berdasarkan kekuatan mereka. Oleh karena itu, meskipun Sui Bing Er adalah yang termuda, para saudari dari tim dengan tulus memanggilnya, kakak tertua. Posisinya di tim Akademi Skywater bahkan lebih penting daripada posisi Tang San di tim Akademi Shrek. Pada saat ini, akhirnya giliran mereka untuk memasuki arena sebagai babak terakhir pertandingan. Ketika lima Akademi Elemen Besar dan Akademi Shrek masuk, seluruh arena Ro'agung Surga Do mendidih. Hari ini adalah hari terakhir kualifikasi, dan juga babak terakhir pertandingan. Untuk kesempatan besar melihat kompetisi dari lima Akademi Elemen Besar dan Akademi Shrek, hari ini harga tiket beberapa kali lebih tinggi dari sebelumnya, tetapi meskipun demikian, mereka masih sulit ditemukan. Tim Akademi Shrek dan tim Akademi Skywater menaiki panggung utama dari ujung yang terpisah. Mungkin itu karena pertarungan terakhir kali antara Akademi Shrek dan Akademi Sinar Matahari Biru menjadi aib besar bagi komentator di kursi VIP, tetapi selama hari-hari kompetisi ini dia telah banyak menahan diri. Babak final pertandingan kualifikasi ini akan segera dimulai. Pertama-tama, mari kita mengalihkan pandangan kita ke panggung kiri, Akademi Gajah versus Akademi Pondering Pick, dan akhirnya, mari kita alihkan pandangan kita ke panggung tengah. Ini juga pertandingan yang paling dinanti hari ini. Sudah dipastikan lolos kualifikasi, Akademi Shrek dan Akademi Skywater akan menggelar tontonan terakhir kualifikasi turnamen elit Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental ini. Di satu sisi adalah kuda hitam tahun ini, di satu sisi tim veteran. Siapa yang akan mendapatkan kemenangan terakhir pada akhirnya? Mari kita bersihkan mata kita dan lihatlah. Mendaki ke panggung tengah, saat Sweeping Air melihat pengaturan pasukan terakhir Akademi Shrek, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Sama seperti Huo Hu dari Akademi Blazing, di dalam hati timbul kemarahan yang sama. Dua Master Roh peringkat 40 lainnya yang telah diungkapkan Akademi Shrek di pertandingan sebelumnya tidak muncul di antara anggota mereka untuk pertandingan ini. Apakah mereka benar-benar meremehkan Akademi Skywater kita? Masih berpikir formasi semacam ini cukup untuk menghadapi kita. Wasit menunjukkan kedua belah pihak saling memberi hormat. Kedua belah pihak berbaris, Sweeping Air dan Dai Mubai saling berhadapan. Jelas melihat penampilan Sweeping Air, Dai Mubai juga tidak bisa membantu memulai sedikit. Dia telah melihat banyak wanita cantik, tetapi karakteristik gadis seperti ini masih agak langka, terutama meskipun aura Sweeping Air tidak kuat, sorot mata bijaksana dan berpandangan jauh ke depan adalah sesuatu yang dia tidak bisa tidak mengasosiasikannya dengan ekspresi Tang San. Dai Mubai segera menilai bahwa ini adalah gadis yang sangat cerdas. Untuk meredam kemampuan beradaptasi Shrek Seven Devils, sebelum dimulainya setiap pertandingan kualifikasi, Grandmaster tidak memberi mereka pengenalan rincin tentang lawan. Semuanya terserah manajemen Tang San. Ini membuat hasil dari latihan pertarungan nyata semacam ini menjadi lebih baik. Kapten tim Akademi Shrek, Dai Mubai, sistem serangan kekuatan peringkat 44 Battle Spirit Master. Rekannya bagaimanapun juga adalah seorang gadis, jadi Dai Mubai jelas akan jauh lebih sopan daripada saat menghadapi tim lain di masa lalu. Mengumumkan nama dan levelnya menyatakan penghargaannya untuk lawan. Meskipun Sweeping Air dalam hati agak marah, dia tidak menunjukkannya di permukaan. Melihat Dai Mubai mengambil inisiatif untuk mengungkapkan rasa hormatnya, dia juga segera mengumumkan dirinya. Kapten tim Akademi Skywater, Sweeping Air, sistem kontrol peringkat 43 Battle Spirit Master. Dia adalah sistem kontrol Spirit Master. Mendengar kata-kata lawan, Dai Mubai tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Tang San di sebelahnya. Dalam hati berkata, San kecil, kali ini kamu sepertinya telah bertemu lawanmu. Tang San masih tidak terganggu. Membuat sesuatu dari wajahnya tidak mudah. Sui Ue R, sistem serangan kelincahan peringkat 36, Battle Spirit Master. Berdiri di sebelah Sweeping Air, dengan penampilan yang agak mirip, wanita muda berambut pendek yang sebelumnya bersemangat tentang Dai Mubai, mengambil inisiatif untuk mengumumkan namanya sendiri. Dia dan Sweeping Air adalah saudara kandung dari pihak ayah, terkait dengan darah meskipun warna rambut berbeda. Ah, Dai Mubai menatap kosong, dan Sweeping Air juga linglung. Kapten kedua belah pihak mengumumkan diri mereka sudah cukup untuk menunjukkan rasa hormat. Ini adalah pertandingan, bukan pertukaran poin. Kata-kata Swee Ue R segera tampak agak mendadak. Swee Ue R juga menemukan kesalahannya segera setelah berbicara, wajahnya memerah. Tapi gadis ini jelas agak santai, dan matanya yang besar menatap tajam ke arah Dai Mubai, hampir tidak menyembunyikan ketertarikannya. Jika sebelumnya, Dai Mubai pasti tidak akan menolak wanita cantik seperti itu, dan terlebih lagi seorang spirit master. Tapi sekarang berbeda, luwak neraka masih menonton dari penonton. Hubungan mereka dengan susah payah banyak meredah, dan jika rusak lagi, Dai Mubai benar-benar tidak tahu bagaimana dia akan melewati hari-harinya nanti. Oleh karena itu, dihadapkan dengan keramahan yang tidak beralasan ini, Dai Mubai hanya bisa melihat ke bawah, mengambil penampilan seorang pria yang jujur. Agar rekan mereka tidak terlalu malu, Tang San dengan ringan menyenggol Xiao Wu di sebelahnya, yang segera menangkap Xiao Wu. Sistem serangan kelincahan peringkat 38 Master Roh. Wasit juga tidak mempermasalahkannya lebih jauh, kedua belah pihak bersiap-siap. Anda bisa melepaskan semangat Anda. Dai Mubai dan Sui Bing Air mengangkat kepala mereka secara bersamaan. Cahaya melintas melalui empat murid mata jahat Dai Mubai, sikapnya yang mengesankan segera berubah, tiba-tiba melepaskan tekanan seperti harimau ganas yang turun dari gunung. Dengan perbedaan kekuatan Roh, tujuh wanita muda di depannya langsung menggigil. Tim Shrek segera mengambil posisi mereka. Itu masih trio serangan kekuatan di depan, Tang San di tengah, Xiao Wu dan Jing Ling di kiri dan kanannya, dan Jiang Zhu mendukung dari belakang. Tapi formasi tim Skywater Academy lawan secara tak terduga sangat mirip dengan pihak mereka. Tiga gadis di depan, Sui Bing Air di tengah, Sui Yue Air dan wanita muda dengan sistem serangan kelincahan lainnya di kiri dan kanannya, serta seorang wanita muda dengan rambut hitam panjang dan wajah agak pucat di belakang. Kedua belah pihak melepaskan semangat mereka secara bersamaan, kekuatan penuh mereka segera muncul. Membuat Dai Mubai dan Tang San agak terkejut adalah bahwa kekuatan Akademi Skywater bahkan sedikit di atas mereka. Karena bersaing setiap hari, mereka pada dasarnya tidak punya waktu untuk mengamati lawan mereka, dan Grandmaster sengaja tidak memberi mereka informasi apapun. Itu sebabnya mereka hanya tahu bahwa Akademi Skywater terdiri dari siswa perempuan, dan mereka semua memiliki kekuatan atribut air. Pada dasarnya tidak ada yang lain. Sekarang, ketika kedua belah pihak secara bersamaan melepaskan cincin roh mereka, kekuatan Akademi Skywater segera muncul. Selain Sui Bing Air peringkat 43, ada dua master roh peringkat 40 lainnya. Salah satunya adalah salah satu dari tiga sistem serangan kekuatan Spirit Masters yang berdiri di depan, dan yang lainnya adalah wanita muda berambut hitam yang berdiri paling jauh di belakang. Meskipun warna cincin rohnya berbeda, roh dari tujuh anggota tim Akademi Skywater semuanya memiliki warna yang sama, semuanya berwarna biru air. Sui Bing Air benar-benar diselimuti lapisan cahaya biru kabur, cincin cahaya biru menyilaukan yang agak samar-samar tergantung di belakang punggungnya. Bahkan Tang San tidak bisa melihat apa rohnya, dia hanya merasa itu memiliki aura yang sangat tangguh. Tiga sistem serangan kekuatan Battle Spirit Masters di depan. Semuanya memiliki roh yang sangat aneh juga, mereka semua memiliki beberapa tempat yang tertutup sisik halus, bukan sisik naga, melainkan seperti ikan. Dan dari dua sistem serangan kelincahan Spirit Masters, semangat Sui Yuer membuat kulitnya bersinar seolah-olah berkaca-kaca, dan sistem serangan kelincahan lainnya kulit Spirit Master berubah sepenuhnya menjadi biru. Tim Akademi Shrek semua saling memandang. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu lawan seperti ini di mana mereka bahkan tidak bisa melihat apa roh mereka. Meskipun mereka masih belum memulai, mereka sudah mengerti bahwa mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Mulai, ketika Wasid melihat bahwa kedua belah pihak telah melepaskan semangat mereka, dia segera mengumumkan. Menyerang, sebuah kata yang sangat sederhana. Di bawah arahan Tang San, Dai Mubai, Tai Long dan Huang Yuan secara bersamaan menyerang. Tidak dapat melihat apa roh lawan, mereka akan menyelidikinya dengan bertarung. Dalam pertempuran, mereka bisa membuat penilaian yang lebih jelas. Xiao Hu dan Jing Ling secara bersamaan memutar di kedua sisi, sementara Tang San mengikuti di belakang ketiga penyerang, lima helai rumput perak biru secara bersamaan mengikat pinggang kelima orang itu. Bahkan jika lawan memiliki serangan bersiang kuat, dia masih bisa langsung membantu rekan satu timnya mundur. Seiring dengan serangan frontal dari trio Dai Mubai, tiga sistem serangan kekuatan Spirit Master dari Akademi Skywater juga bergerak. Tetapi tidak ada pihak yang segera melepaskan kemampuan roh mereka, melainkan menghadapi lawan mereka dengan tekanan. Dua mata penuh perhatian menatap Tang San. Begitu tatapannya bertemu dengan mata itu, dalam hati dia langsung merasa agak tidak yakin. Tanpa menjaga dirinya, dia langsung meluncurkan kemampuan roh pertamanya, binding. Tiga binding dirilis secara bersamaan, mereka menargetkan tiga sistem serangan kekuatan Spirit Masters di depan. Sejak terakhir kali dia merasakan aura rumput perak biru liar, rumput perak biru miliknya menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kemampuan roh pertama ini bahkan bisa lebih cepat mencapai sudut manapun dalam jangkauan kendali kekuatan rohnya. Tepat pada saat Tang San meluncurkan kemampuan roh pertamanya, cincin roh pertama Sui Bing Er juga sudah cerah. Cahaya biru berair menyala, dan Tang San hanya merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin dan gerakannya tiba-tiba terhenti, karena seluruh tubuhnya terbungkus balok es padat. Pada saat yang sama, Dai Mubai, Huang Yuan, dan Tai Long dihentikan dengan cara yang sama. Meskipun ini hanya kemampuan roh pertama, mengirimkan empat secara instan membuktikan kekuatan kontrol kekuatan roh Suo Bing Er. Sistem serangan kekuatan Spirit Master dari kedua belah pihak ditahan secara bersamaan, perbedaannya adalah bahwa di sisi Akademi Shrek bahkan sistem kontrol Spirit Master pun tertahan. Cincin roh kedua Sui Bing Er berkobar dekat setelah yang pertama, mengeluarkan lima cincin es, secara terpisah menyelimuti tiga sistem serangan kekuatan Spirit Master Skywater Academy dan dua sistem serangan kelincahan Spirit Master. Adegan ajaib muncul, Spirit Master yang diselimuti oleh lima cincin es tiba-tiba menumbuhkan lapisan armor biru yang berkilau, dan bersama dengan tiga sistem serangan kekuatan Spirit Master yang menggunakan kekuatan, Blue Silver Grass di sekitar mereka sudah mulai pecah. Hong, kepulan besar bubuk es terbang ke segala arah. Momen seperti ini bisa menunjukkan siapa yang lebih kuat. Sebelum tiga sistem serangan kekuatan yang berlawanan, Spirit Master melemparkan rumput perak biru, Dai Mubai telah mengubah pengekangannya menjadi debu es. Dengan raungan yang hebat, dua kemampuan White Tiger Barrier dan White Tiger Light Wave dilepaskan secara bersamaan. White Tiger Barrier adalah untuk dirinya sendiri, tetapi White Tiger Light Wave langsung melewati tiga sistem serangan kekuatan Spirit Master, langsung menuju Sui Bing Er. Sue Wu, mulai. Sui Bing Er menghadapi serangan Dai Mubai dengan tenang. Setelah memberi perintah pertama, dia menggunakan kemampuan roh keduanya pada dirinya juga, dan segera ditutupi lapisan pelindung es. Ketika gelombang cahaya harimau putih Dai Mubai menghantam tubuhnya, cahaya biru yang sebelumnya dilepaskan di belakangnya tiba-tiba menyatu dengan pelindung es Sui Bing Er. Dengan suara Peng, Sui Bing Er hanya mundur selangkah, tetapi tidak mengalami cedera. Rumput perak biru terlempar, dan Huang Yuan dan Tai Long juga berjuang bebas dari es padat, satu demi satu. Kecepatan Tang San melepaskan pengekangannya masih jauh lebih cepat daripada mereka, tetapi begitu dia baru saja berjuang keluar dari es padat, kemampuan roh pertama Sui Bing Er turun sekali lagi. Pada dasarnya tanpa diberi kesempatan untuk mengulur waktu, Tang San sudah membeku lagi. Tai Long adalah master roh tipe kekuatan. Menghadapi lawannya, seorang spirit master wanita jangkung, dia mengayunkan tangannya yang besar, langsung meraih ke arah lawannya. Lawannya bagaimanapun juga adalah seorang gadis, dan dia akan malu untuk bertindak dengan tangan kosong. Kekuatannya meletus, dia percaya bahwa tidak ada guru roh pada tingkat yang sama yang dapat menandingi kekuatannya. Tentu saja, bahkan Tang San harus mengandalkan teknik untuk mengalahkan kekuatannya. Master roh wanita yang dia hadapi sama-sama mengangkat tangannya tanpa menghindar. Cahaya biru yang kuat keluar dari tubuhnya, cincin roh pertama menyala, sisik yang awalnya hanya muncul di pipinya menyebar ke seluruh tubuhnya dalam sekejap, dan pada saat yang sama cincin roh keduanya juga menjadi cerah, bola cahaya biru yang intens naik dari dadanya dan menembak langsung ke perut Tai Long. Dihadapkan oleh serangan lawan, Tai Long mengubah genggamannya menjadi serangan, memukul bahu lawan. Karena kemampuan rohnya sepenuhnya internal, kecepatan dia meluncurkannya lebih cepat daripada guru roh lainnya. Saat yang sama serangan lawan selesai, tangannya juga memukul bahunya. Sebuah serangan adalah serangan, tetapi membuat Tai Long merasa sangat bingung adalah bahwa itu seperti memukul balok es yang licin, menyebarkan sebagian besar kekuatannya. Tapi bola cahaya biru itu juga menghantam dadanya, kekuatan benturan keras segera meledakkan tubuh besar Tai Long terbang. Wanita muda itu juga tidak mudah lepas, dia masih meremehkan kekuatan Tai Long. Meskipun dia secara substansial telah melemahkan serangan Tai Long dengan mengandalkan kemampuan roh pertamanya, sebagian dari kekuatan itu masih mempengaruhinya. Dengan erangan teredam, dia mundur beberapa langkah, setengah tubuhnya sudah mati rasa. Pada saat yang sama saat kedua belah pihak mulai bertarung, gadis berambut hitam di belakang Akademi Skywater itu juga mulai bergerak. Anehnya, dia tidak menyerang, melainkan mulai menari di tempat. Rambut hitamnya berkibar, menari dengan ringan dan anggun, keempat cincin rohnya berkilauan bergantian, lingkaran demi lingkaran cahaya biru kabur menyebar bersama dengan tariannya. Saat dia menari, awan hitam tiba-tiba terbentuk di atas panggung tengah, hanya menyelimuti panggung. Segera setelah itu, tetesan hujan seukuran kacang mulai turun, berubah menjadi hujan lebat. Tetesan ini tidak jatuh pada gadis-gadis Akademi Skywater. Ketika mereka mendekat, mereka diam-diam akan meluncur. Tapi itu tidak mudah bagi anggota tim Akademi Shrek. Hanya sesaat, selain Tang San yang masih tertutup es, enam lainnya sudah tampak seperti tikus yang tenggelam. Peng, segel es pecah sekali lagi. Kali ini Tang San tidak berhenti, cincin roh keempatnya sudah menyala. Tujuh lingkaran rumput perak biru segera bergegas keluar dari tanah, langsung berubah menjadi penjara perak biru dan menyelimuti tujuh lawan. Dia tidak punya pilihan lain. Dia masih bisa melihat situasi medan perang bahkan ketika berada di dalam es. Sebelum dia membebaskan diri, Sui Bing Er telah menggunakan ikatan esnya tiga kali satu demi satu pada rekan satu timnya. Seluruh medan perang sudah sepenuhnya ditekan. Terutama setelah Jiang Zhu berada di dalam es. Dia tidak memiliki kekuatan untuk memecahkan kebekuan, dan membebaskan diri dengan hanya mengandalkan kekuatan roh akan memakan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu Tang San tidak menyayangkan kekuatan rohnya, langsung meluncurkan penjara perak biru. Sui Bing Er jelas tidak mengira Tang San bisa menggunakan rohnya begitu cepat. Dia pada dasarnya tidak memperhatikan penjara perak biru di sisinya, mengangkat tangan dan melambaikannya, ikatan es lainnya jatuh di Tang San. Meskipun ini hanya kemampuan roh pertama Sui Bing Er, itu masih membuat Tang San sakit kepala tanpa akhir. Kemampuan ini tidak hanya instan, tetapi juga pada dasarnya tidak dapat dihindari dan mempengaruhi tubuh secara langsung. Selama Sui Bing Er secara mental terkunci padanya, dia pasti akan terikat dengan es. Hanya kali ini dia siap, dan begitu dia terikat dengan es, Tang San segera melepaskan penjara perak biru pada dirinya sendiri, memperbesar jangkauan es yang mengikat sedikit. Ketika pengikatan es selesai, dia menggunakan kendalinya untuk segera mencabut penjara perak biru lagi, menggunakan kekuatan penarikan penjara perak biru untuk segera memecahkan kebekuan. Dai Mubai tidak bekerja sama dengan Tang San, hanya selama satu atau dua hari. Ketika ditekan, dia tidak memiliki ruang untuk perasaan lembut apapun. Lawannya akhirnya tertahan oleh penjara perak biru, Dai Mubai segera meluncurkan kemampuan roh ketiganya, transformasi Fajra Macan Putih. Tubuh yang awalnya sudah agung membengkak sekali lagi, kekuatan menakutkan menyebar keluar, Tai Long mengangkat kekuatannya ke puncak pada saat yang sama dengannya. Di bawah kondisi mereka saat ini, ikatan Sui Bing Er sudah tidak dapat menghentikan mereka sama sekali. Membuat Tang San agak tertekan adalah bahwa penjara perak birunya tidak hanya tidak dapat menghentikan Sui Bing Er untuk terus menggunakan kemampuan rohnya, tetapi juga tidak dapat menghentikan wanita muda berambut hitam itu untuk menari. Meskipun jangkauan penahanan penjara perak biru kecil, wanita muda berambut hitam itu dapat sepenuhnya menggunakan ruang kecil untuk tariannya, dan hujan yang turun dari awan hitam semakin dingin. Rumput perak biru yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari tubuh Tang San, menjadi hutan tanaman merambat, benar-benar melindunginya di dalam. Agar tidak tertahan oleh kemampuan Sui Bing Er, dia tidak punya pilihan selain melindungi dirinya sendiri seperti ini. Pada saat yang sama, suaranya juga menyebar dari dalam Blue Silver Grass. Sekarang, Akademi Godwin dan Akademi Blazing sudah menyelesaikan pertandingan mereka. Kekuatan ledakan kedua tim besar benar-benar terlalu kuat, dan lawan mereka pada dasarnya bahkan tidak bisa melakukan perlawanan sebelum mereka dikalahkan. Mereka tidak terburu-buru untuk mundur, tetapi masing-masing mengikuti pertandingan tengah dengan cermat dari tahapan mereka. Huo Hu berkata kepada Huo Hu Xiuang, G, sepertinya kemampuan Sui Bing Er hanya menahan Tang San. Lihat betapa menyesalnya dia. Huo Hu Xiuang mengangguk, berkata, kemampuan cincin api menentangmu hanya menahan Sui Bing Er. Akademi Skywater benar-benar sangat kuat kali ini. Terutama Sui Bing Er dan Sue Wu. Di sisi Akademi Godwin, Feng, Xiao Tian tak berdaya menyaksikan medan perang, untungnya Akademi Skywater semuanya wanita. Bahkan jika Akademi Srek kalah, mereka tetap tidak akan merebut Huo Hu Ku. Ai, Akademi Srek yang malang, sungguh tidak mudah menghadapinya sekelompok gadis. Awalnya aku juga hanya berhasil menggunakan angin untuk meledakkannya. Bos, apakah menurutmu otak semua orang dipenuhi wanita seperti otakmu? Petik 2 titik 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 petik 2. Mubai, hujan meteor, penjara perak biru, serangan kekuatan kiri dan kanan. Tang San menggunakan kata-kata yang sesingkat mungkin untuk memimpin pertempuran. Cincin roh ungu bersinar dengan cahaya, dan kemegahan yang mempesona naik di atas kepala Dai Mubai. Kemampuan roh keempat yang penuh kekuatan akhirnya naik ke panggung. Hujan meteor macan putih. Meteor yang menyilaukan demi meteor jatuh dari langit. Meteor-meteor itu tidak ditujukan pada sistem serangan kekuatan peringkat ke-40 Battle Spirit Master di depan Dai Mubai, melainkan mengenai masing-masing lawan Tai Long dan Huang Yuan. Melihat hujan meteor macan putih menyerang sisi mereka, ekspresi Sui Bing Er segera berubah. Tapi apa yang terjadi setelah itu bahkan lebih tak terduga. Target dari hujan meteor bukanlah dua wanita muda yang masih belum berjuang bebas dari penjara perak biru, melainkan penjara perak biru yang mengelilingi mereka. Serangkaian ledakan keras menyusul. Penjara perak biru hancur sebagai tanggapan, tetapi dampak hebat itu juga membuat dua sistem serangan kekuatan Akademi Skywater Battle Spirit Masters terbang, melemparkan mereka langsung dari panggung. Perhitungan Tang San sangat tepat. Jika hujan meteor macan putih menyerang Master Spirit pertempuran peringkat ke-40 itu di depan Dai Mubai, kecuali jika itu mengenainya secara langsung, akan sangat sulit untuk mengalahkannya. Tapi lawan mereka semuanya perempuan, dan menggunakan gerakan membunuh tentu saja tidak baik. Tetapi jika itu mengenai penjara perak biru, di bawah koordinasi Tang San, menembak dua sistem serangan kekuatan yang agak lebih lemah dari Battle Spirit Masters dari panggung, itu akan melemahkan lawan. Pada saat yang sama, kemampuan mengikat Tang San diluncurkan, targetnya adalah wanita muda berambut hitam yang masih menari. Sangat terlambat. Meskipun Sui Bing Er khawatir, dia tidak panik. Sama seperti kemampuan mengikat Tang San meluncurkan cincin cahaya biru es meletus dari tubuhnya, hasilnya secara tak terduga sama dengan cincin api menentang Huo Wu, meskipun dengan cara yang berbeda. Tang San hanya merasakan serangan sedingin es sebelum kemampuan bindingnya secara tak terduga dipaksa kembali. Di bawah efek langsung mekarnya cincin es, meskipun itu tidak merusak penjara perak biru Tang San, itu masih memaksa anggota sisi Shrek Afademi untuk mundur semua. Penjara perak biru yang menjebak Sui Bing Er dan Sue Wu langsung pecah, terkoyak oleh kemampuan roh ketiga kekuatan penuhnya. Sui Bing Er bergerak, tidak maju, melainkan mundur, berbalik di tengah hujan es untuk bergegas kembali ke Sue Wu. Dan tiga orang lainnya berkumpul dengan cepat, menghalangi di depan keduanya. Tidak bagus, itu adalah kemampuan Fusi Roh. Tang San segera menyadari ketika dia melihat tindakan Sui Bing Er. Tapi seperti yang dikatakan Sui Bing Er, sangat terlambat. Rambut biru dan rambut hitam menyatu dalam sekejap, menyatu menjadi pilar cahaya biru dan putih yang menyilaukan yang melesat ke awan hitam di atas. Tubuh Sui Bing Er dan Sue Wu menghilang secara bersamaan, saat kemampuan Fusi Roh mereka akhirnya muncul. Sejak awal kompetisi, sementara Sui Bing Er menggunakan kekuatan penuhnya untuk menahan Tang San, kemampuan Fusi Roh ini telah disiapkan. Ketika sinar cahaya itu melesat ke awan hitam, bahkan jika Sui Bing Er dan Sue Wu dikalahkan, itu masih tidak akan menghentikan kekuatan kemampuan Fusi Roh untuk dilepaskan. Mengumpulkan, Tang San berteriak, karena tidak bisa dihentikan, mereka hanya bisa bertahan. Di bawah tarikan Blue Silver Grass, Dai Mubai, Huang Yuan, Tai Long, Jing Ling, dan Xiao Wu secara bersamaan ditarik, menggerakkan semua orang di dekat Jiangsu yang tertutup es. Saat ini Tang San tidak bisa berurusan dengan orang lain, menarik Jiangsu ke tengah dan mengerumuninya dan lima lainnya dengan erat di sekelilingnya. Tongkat penyembuhan, kekuatan penuh. Cepat, Jiangsu segera menangkapnya, langsung menanam tongkat penyembuhan di tanah. Hujan di langit berubah, hujan es menjadi salju yang menari-nari di udara, hanya saja setiap serpihan salju setajam pisau, dan saat mereka berputar dan melayang ke bawah, pusaran es dan salju menyelimuti tim Akademi Shrek. Akui jika kamu tidak dapat bertahan, kami akan berhenti. Suara suibing air terdengar dari luar. Tang San menjawabnya dengan tindakan. Rumput perak biru, binding, diluncurkan. Kali ini targetnya adalah enam orang yang bersamanya. Memutar dengan erat, itu tidak meninggalkan jejak retakan. Kemampuan roh keempat, penjara perak biru, diluncurkan. Secara keseluruhan tujuh penjara perak biru bergegas keluar dari tanah, menjadi tujuh penghalang pelindung. Akhirnya, Tang San menggunakan kekuatan rohnya yang hampir habis untuk membuat pengekangan jaring laba-laba di luar penjara perak biru. Dari empat kemampuan rohnya, Speederweb Restrain tidak diragukan lagi yang paling tahan lama. Drifting Snow, nama yang sangat indah, tetapi keindahan ini mengandung niat membunuh yang tiada habisnya. Seberapa kuat kemampuan Fusi Roh yang digunakan oleh dua leluhur roh peringkat 40. Dai Mubai dan Zuzuking telah mengungkapkannya sejak pertandingan mereka melawan Akademi Lapis Bajah Gajah. Tapi kali ini, tim Akademi Shrek telah menjadi pembela. Ini adalah pertama kalinya sejak dimulainya kompetisi Sweeping Air dan Sue Wu menggunakan kemampuan Fusi Roh ini. Ini juga kartu tersembunyi mereka. Mereka tidak menggunakannya saat menghadapi lima Akademi Elemen, tapi mereka sama sekali tidak mau kalah melawan Akademi Shrek. Penonton melihat tornado salju yang menarik itu, tetapi anggota tim Akademi Shrek juga mendengar suara gemeretak yang menyebabkan sakit gigi. Bisakah kemampuan Roh Tang San menahan kemampuan Fusi Roh salju melayang ini? Apakah mereka masih bisa meraih kemenangan di laga final kualifikasi ini? Dalam badai kepingan salju itu, semua ini menjadi tidak pasti. Tidak ada yang tahu. Bahkan kekuatan di kursi VIP pun tidak bisa mengatakan dengan pasti.